Pemirsa, kita tidak akan dapat menduga kapan dan dimana musibah atau tragedi akan terjadi. Sehati-hati apapun kita menjaga diri, kecelakaan tetap mungkin saja bisa terjadi. Naas, hal inilah yang dialami orang-orang berikut. Mereka meninggal karena hal-hal tak terduga yang penyebabnya mungkin terdengar konyol. Beberapa peristiwa ini juga seolah menunjukkan bahwa tak ada seorang manusia pun yang berkuasa atas nyawanya sendiri dan maut begitu dekat dengan kita. Inilah 7 kasus meninggal karena tertimpa barang versi on the spot. September 2014 merupakan hari kelam bagi seorang perempuan bernama Sarah Bin. Ibu dua anak ini meninggal dunia akibat tertimpa sebuah patung makhluk mitologi Gargoyle. Patung ini terjatuh dari gereja Second Presbyterian di Michigan Avenue, Chicago, Amerika Serikat. Saat itu Sarah sedang berjalan-jalan dengan tunangannya untuk makan siang. Saat melintas di depan gereja, hiasan metal ini terlepas dari tempatnya di gereja yang sudah berusia lebih dari satu abad ini. Metal ini kemudian mematahkan sebongkah batu dari ukiran patung monster yang menonjol di sudut power gereja. Batu inilah yang kemudian jatuh dan menimpal kepala Sarah. Sementara sang kekasih Lance Johnson jatuh di sampingnya dan berteriak histeris melihat kekasihnya yang sudah tidak bernyawa. Dari hasil investigasi, patung berbahan metal yang sudah dalam keadaan goyah ini jatuh karena tertiup angin kencang. Sebuah tragedi terjadi pada pertandingan sepak bola Amerika yang digelar pada Desember 1979 di Stadion Shea, New York. Seorang tewas karena mesin pemotong rumput terbang menghantamnya. Saat turun minum, babak pertama pertandingan sepak bola Jets versus Patriots, Radio Control Association of Greater New York memamerkan koleksi model pesawatnya. Saat itulah tragedi terjadi. Shea berlangsung ketika pesawat mulai berputar-putar di atas stadion. Hingga kemudian pesawat berbentuk seperti mesin pemotong rumput ini jatuh dan mendarat di area tribun penonton. Dua pria bernama John Bower, 20 tahun, dan Kevin Rework, 25 tahun, tertimpa benda tersebut. John Bower menyatakan ia seperti baru saja diserang menggunakan kapak. Malang, setelah harus menjalani operasi darurat, John Bower meninggal beberapa hari kemudian karena luka parah. Sementara Kevin Rework lebih beruntung karena ia pulih dari lukanya. Polisi mengatakan peristiwa ini murni kecelakaan. Apa yang dialami pria berikut menunjukkan bahwa musibah memang tidak bisa ditebak kapan terjadi. 1988 silam, seorang pria bernama Vito de Giorgio sedang berjalan di sepanjang jalan East 23th Street, New York, Amerika Serikat. Setelah melewati 36 East 23rd Street, sebuah air conditioner atau AC tiba-tiba saja jatuh dari jendela sebuah kantor yang terletak di lantai 7. AC ini langsung mimpah pria berumur 37 tahun tersebut. Saat itu seorang pekerja sedang membersihkan jendela dan ia membuka tutup bagian bawah pendingin. Ketika bagian atas jendela ini diangkat, tanpa ada penahan, AC pun terjatuh. Mengenaskan, Vito de Giorgio kemudian meninggal setibanya di rumah sakit. Musibah telah menimpan seorang wanita bernama Diana Der di Nebraska, Amerika Serikat. Saat tengah berada di dalam mobil bersama suaminya di North Plot, wanita berusia 49 tahun ini memarkir mobilnya di bawah papan reklama. Siang itu sekitar pukul 12 waktu setempat, pasangan ini hendak menjual beberapa anjing mereka. Tiba-tiba papan penanda sebesar 23 meter ini jatuh tepat menimpa mobil, di mana Diana dan suaminya berada di dalamnya. Diana sekarat dan tak lama kemudian tewas sebelum ambulans datang menolongnya. Sementara sang suami Mark Der mengalami luka-luka, begitu pun dengan beberapa anjing yang berada di kursi belakang. Hewan-hewan ini kemudian diselamatkan ke shelter North Plot. Tiang penyangga bapak reklama ini patah di bagian sambungan, akibat angin kencang yang bertiup. Menurut kantor pusat cuaca nasional di North Plot, saat itu kecepatan angin mencapai 56 km per jam. Sebuah kecelakaan cukup aneh terjadi pada 2011 di Ottawa, Kanada. Sebuah mobil menabrak beruang hitam seberat 200 kg, yang membuat beruang tersebut kemudian terpental dan jatuh tepat menimpa mobil lain yang datang dari lawan arah. Seorang perempuan berusia 25 tahun yang ada di mobil tersebut meninggal seketika. Sedangkan seorang pria yang berusia 40 tahun yang duduk di kursi penumpang selamat dengan menderita luka-luka ringan. Tragis, si beruang juga ikut mati. Rupanya tabrakan antara kendaraan dan binatang kerap terjadi di jalanan di Kanada. Hal ini disebabkan populasi yang besar dari hewan liar seperti rusa. Mungkin adalah hal lumrah jika buah-buahan jatuh dari pohon. Tetapi yang menjadi tak biasa adalah jika seseorang tewas karena buah yang jatuh tersebut. Agustus 2010 lalu, seorang pria berusia 69 tahun tewas tertimpa kelapa yang jatuh dari ketinggian 12 meter. Saat itu, Jose Abelino Ramirez sedang duduk di kursi goyang di luar rumahnya di Melhar, Columbia. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematian Jose adalah luka serius di kepala yang merusak tengkorak dan otaknya. Menurut seorang saksi mata sekaligus tetangga Jose, ia melihat dengan jelas bagaimana jatuhnya buah kelapa itu dan segera menghampiri Jose untuk menolongnya. Tapi sayang, dasyatnya hantaman buah kelapa yang mencederai kepala Jose membuat nyawa pria lanjut usia ini tak bisa diselamatkan. Pada hari Raya Idul Adha 2014 lalu, umat muslim menyembelih kambing, unta, atau sapi. Hal ini juga dilakukan seorang pria di Turki berama Mehmet. Beberapa hari sebelum Hari Idul Adha, Mehmet menyiapkan syafar kambing yang kemudian dia simpan di atap teratas di apartemennya. Sementara Hefal Yildirim, putra Mehmet sedang bermain dengan teman-temannya tepat di bawah apartemen mereka tinggal. Malang kemudian tak dapat dihalau. Tiba-tiba saja kambing kurban ini melompat dari atap dan jatuh tepat menimpa kepala Hefal. Anak ini meninggal seketika. Begitu juga dengan kambing yang rencananya akan dijadikan kurban tersebut. Sepertinya ini jadi pelajaran untuk kita agar tidak sembarangan menyimpan hewan dengan alasan apapun. Karena jika terjadi kehilafan, maka bisa mengundang tragedi. Pemirsa telah tujuh kasus meninggal karena tertimpa barang versi on the spot. Terima kasih telah menonton!